Selamat pagi semuanya, selamat malam dari teman-teman Indonesia Automotive Society. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini, ini adalah di daerah Pugor ya. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah sekarang adalah acara gue, namanya Wheels and It. Kita sudah ada sekitar beberapa episode, sudah ada lima ya kalau tidak salah ya. Nah ini yang ke-6nya nih. Nah kita selalu mengundang orang yang menginspirasi. Nah tapi gue tidak sendirian di sini. Ada partner gue namanya Ambarais Manggil Tungabar. Hei, hei. Bar? Sehat Bar? Sehat, mati, mati. Sehat. Gue boleh duduk ya, boleh. Oh iya, lupa lupa. Ini yang makanya nih, nanti bintang tamu kita disebiasinya apa di sini? Oh gue biasa di tengah ya. Ya bisa kita. Nah jadi win, kita katakan sekarang perdanaan kita live nih. wheels and it kalau biasanya kita bikin itu kita ngobrol sambil makan cuman karena kita kuasa ya edisi spesial ya Jadi kalau kalian yang belum tahu wheels and it itu apa sih kok ada wheels kok ada velg ya ada velg kok ada makanan nah kontennya itu sebenarnya kita ngundangin teman-teman kita atau orang-orang yang menginspirasi menginspirasi buat kita datang ke acara kita itu satu kita rup kita ganti velgnya itu dua sambil kita makan sambil kita makan jadi kenapa kita ganti velgnya karena menurut kita menurut HSR ya orang-orang yang menginspirasi ini harus beda daripada yang lain sekali Iya untuk kali ini kita punya bintang tamu yang menurut kita yang menurut kami salah satu seorang wanita yang cukup menginspirasi inspirasi dan nggak kalah juga sama cowok betul nggak nggak kalah sama lu nggak kalah sama gue karena karena satu profesi nggak bisa ya kan mungkin lu bisa kalah juga lu bisa kalah ya kan tapi dia tanya dulu ntar siapa yang ajarin siapa yang ajarin bapaknya yang ajarin oh iya gua udah kayak luber gitu kan oke kita panggil aja kita langsung ya teman-teman buat Alinka wuuhuuhu gila jadi Halo Alinka Fina wah selamat datang bajunya bagus Deus yet halo hai semuanya apa kabar giliran Alinka baik cepet banget giliran gue udah udah buka puasa soalnya giliran tadi tuh partner gue Aldi be aja tuh gak ada nilis itu kesian banget ya eh jadi Alinka bentar 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 gue tuh baru pertama kali lo ketemu Alinka serius lo serius gue belum pernah ketemu face to face gini ya maksudnya gue selalu denger dari lo iya iya temen-temen gitu kok udah nggak percaya Akbar nggak pernah cerita ya ah nggak pernah cerita ya Akbar bagus lo ya nah jadi eh sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol sama Alinka mungkin gue akan sedikit ceritain Alinka ini lagi absen tahun ini jadi banyak banget temen-temen yang yang nanya sama gue Alinka kemana kangen sama Alinka pengen apa pertanyaan bukan gitu apa Alinka pas sekarang gendutan gitu oh gitu ya kita sama nih lo sukanya mobil iya gue sukanya motor eh gue suka cowok sih sih itu bener saya juga suka cowoh enggak מה oooh jelas masih tau lah lo bahasa kelar buik dong ni ya jadi pasti yang namanya anak perempuan bersaudara berapa Alinka empat persaudara gua anak pertama anak pertama semua cewek apa cewek tiga pertama cewek yang terakhir cowok ta di toh disciples itu oh gitu oke nah support dari keluarga tuh paling penting gitu loh karena banyak orang di sini mungkin ada adenya atau mungkin ada siapa gitu yang punya keinginan pengen menjadi sesuatu gitu kan atau lo pengen gue bagaimana tuh kayak siapa gitu tapi nggak bisa gara-gara orang tuanya yang membatasi akhirnya ujung-ujung JPNS atau menjadi apa yang orang tuanya mau nah dulu Alin kan sempat merasakan hal itu enggak atau tiba-tiba sama ya normal anak jaman sekarang lah Indonesia gitu ya ditanya cita-cita mau apa dulu jawaban gue pengen jadi dokter ya 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 terus SMP belajar biologi ya susah gila jadi adalah nggak jadi dokter deh kebetulan emang papi ini pembalap jadi pembalap jadi dari kecil tuh gantang ya gampang masuknya nih nggak juga nggak juga kalau papi pembalap tapi dari kecil itu semua kemauan dari gue papi kayak ngeliat anaknya kalau di dunia balap kan pasti kita panas-panasan anak perempuan pertama panas-panasan gimana dimarahin kamu ngapain disini-sini-sini itu udah suka oke bahkan dulu suka diem-diem kalau mekanik papi lagi ganti di band itu gue yang ngebukain dulu belum ada tuh pek-pek belum ada ya nempak-nempak itu belum ada dulu masih japan tua anak kecil mana kuat gue incek-incek kompak-kompak gitu terus buka kalau ketahuan gue diem kamu ngapain enggak ini lagi bantuin bantuin doang pakai doang mekanik-mekanik itu kan itu masih SD kelas 4 kelas 5 oh dia lebih 10 tahun terus sampai akhirnya gue minta belajar nyetir mobil berarti umur 5 SD tuh ya itu berarti kurang lebih umur berapa tuh 11 ya 11 tahun ya 11 tahun ya dan akhirnya umur berapa tuh umur 11 tahun itu jadi gue bisa diajar nyetir kebetulan papi 11 tahun 11 tahun kamu mau dicabut lisensenya nggak boleh tuh dicabut loh lisensenya eh jangan bahas-bahas kesitu gue minumnya keselakan itu latihan kan bokap latihan disentuh emang tempat tertutup emang tempat khusus buat latihan terus pas waktu itu gue minta diajarin bokap bilang kayak yaudah disana nih ada kebetulan ada mobil bekas mobil balap bokap dulu oke aku pakai mobil tuh Toyota Starlet ya Toyota Starlet belajar lalu itu mobil manual doang kebetulan karena bekas mobil balap handbrake itu udah hidrolik ya betul jadi even anak SD pun tarik handbrake kan enteng tuh hidrolik ya baru langangnya bersih wah dari biasa latihan itu tadinya dekat-dekat tempat latihan bokap akhirnya ketawa ujung jauh kesana kan biar nggak kelihatan Oh ya kalau tahu ada pohon-pohon di parkiran timur doksentuh itu lu gue jadiin kon serius karena kan lihat bokap nih wah ada kon kon di zigzagin gitu kan dulu gue pakai pake pohonnya tuh kanan kiri ngomongnya kan aku lagi latihan nyetir 11 tahun lu ya 11 tahun lanjut 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 terus 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 nah dari situ nyobain sliding sliding itu bokap tiba-tiba dateng naik motor udah berdua lagi berdua terus sama temen gue ngajarin terus datang tiba-tiba itu udah kering-ketingin mampus dimarahin bokap bokap tuh orangnya emang terkenal galak deh pokoknya kan iya mau kering-ketingin pas nyampe kamu ngapain bukan gitu caranya oh alhamdulillah bukan dimarahin gua diajarin gua udah mikir kayak bokap lo itu loh ngerti gak sih kayak aduh anak perempuan gua deh kayak alhamdulillah kau suka langsung alhamdulillah gitu juga yaudah dari situ boleh lajarin caranya tuh gini megang stirnya gini 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 di jaring dari situ tapi bokap gak pernah nyuruh kayak kamu harus jadi pembalap oke itu deh kemauan sendiri tuh berarti emang kemauan sendiri sampai akhirnya waktu itu ditarik sama tim pabrikan Toyota dari situ bokap malah bokap yang tiba-tiba mundur gitu kamu udah sekolah aja deh gak usah balap lah diutamakan tuh pokoknya nomor satu sekolah ya gitu padahal lu udah ditarik sama tim pabrikan tuh ya itu harus balapan kan berarti ya boleh gak sih umur 16 tahun tuh balap boleh boleh apakah dari pabrikannya satu dari pabrikan orang tua dan juga kita ada namanya lembaga untuk menawangi balapan-balapan di Indonesia namanya ikatan motor Indonesia ini ya ini tapi kan tadi kita ngobrol kayak lu berarti pertama kali balapan 16 tahun iya kalau gitu pertama kali seorang Alinka naik podium no bener pertama kali balapan bukan 16 13 tahun 13 tahun pertama kali balapan kan 16 gue masuk ke tim pabrikan ke pabrikan tapi sebelumnya gue udah ikut-ikut kejuaraan daerah kejuaraan itu nomor 13 tahun luar biasa ya 13 tahun tuh Alinka 13 tahun tepuk tangan lo oke lanjut berikutnya podium pertama kali seorang Alinka iya Alhamdulillah umur 13 tahun langsung dapat podium serius lu tiga belas tahun itu udah dapat podium waktu itu berarti belum pabrikan berarti lu masih ikut kejuaraan jadi OMR di konsolawan make race mobilnya disediain dari dari panitia gitu sirion waktu itu bukan itu masih Suzuki Aerio oh Aerio dulu akhirnya tuh baru-baru itu 2005 kalau gak salah 2005-2004 2007 2007 ya juara satu waktu itu gila luar biasa iyalah masih culun banget gitu dari bulan banget pake tanah pendek helmnya helm 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 cekot-cetok gitu kan itu kan waktu itu kejuaraan kelas wanita lu juara kan iya juara wanita tapi lu pernah gak sih juara satu overall berarti kan lu ngalahin cowok juga dan ngalahin cewek juga pernah pernah selain itu 2016 pertama kali gue ikut sama tim pabrikan gue juara satu untuk kelas pemula itu lawannya dicampur-campur cowok cewek tapi kelas pemula tuh ya itu nih slalom nih ya berarti awalnya memang alinkannya dari slalom kalau untuk overall tahun tahun berapa itu ya tahun 2000 tahun lalu 2017 super drift oh itu overall ya oh iya bener obrol kalah lo bener kan jangan bilang lo eh tanya gue ngapain lu ngapain ini ini apa ya setan gue tau kalau setan ke pinggirnya lu ke pinggangan lu gak ikut gua memang ngurusin timnya aja ke dulu oh gitu jadi gua disuruh jadi anjing tempur nah anjing tempur lah waktu itu alinkan tapi gua juga sendiri gua juga kaget karena sebelum dia balapan waktu itu gua cuman bilang pokoknya target lu adalah top 4 kalau udah top 4 lu yang kayaknya apa? lu yang kayaknya podium? waktu itu enggak sih gua itu cuman kayak oh yaudah gitu gak ada beban gak ada apa-apa karena emang akbar ini sebagai tim leader tuh gak pernah kayak pokoknya lu harus ini karena kita udah bawa brand ini dia gak pernah kayak gitu karena waktu itu waktu itu kita pertama kali kerjasama dengan HSR dan Acelera oh iya bener itu kejualan pertama yang kita gabungin waktu itu kita juga pake kalau HSR tuh kalau HSR bandnya juga Acelera bandnya juga Acelera dan kita the one and only yang pake Acelera sempet pesimis juga sih sebenernya iya sempet pesimis karena kalau drifting itu kan ada dua kali ya ada dua kali dia wakturan pertama dia ngerasa diri dia udah kalah kenapa gitu? apa yang membuat seorang alinkan seperti itu? karena kalau balapan itu miss dikit aja kan ini masalah penilaian miss dikit akan mempengaruhi untuk the whole betul makanya waktu ngerasa miss disitu jadi kayak yaudahlah ini apa yang namanya ya yaudah gua pasrah deh pasrah deh ikhlasin aja deh kalau menang ya alhamdulillah kalau orang udah final ya waktu itu ya udah final dan lawannya itu juara Asia kalau gak jauh nih ya rahasianya sebenernya ya di dalam helm tuh gue telepon-teleponan sama dia serius pake ini serius jadi dia di luar tuh sambil teriak-teriak pake intercom kurang lebih serius kita udah gak pernah pake intercom deh yaudah udah udah pernah udah kayak nonton film apa death rest tau gak? iya ya udah gila wah ini ada dunia nyata ya dan ini yang paling penting dari semuanya ya setelah alinka juara satu di kejuaraan nasional tahun 2017 Alinka menciptakan sejarah satu-satunya perempuan drifter perempuan yang bisa menang di kejuaraan pro seluruh dunia cuma Alinka doang tebak tangan buat Alinka gua standing up love gila tuh Amang Dio itu udah worldwide driver lah dan dia kalah sama Alinka jadi Alinka pas Alinka menang itu jadi omongan drifter-drifter luar negeri asli asli sampe tetangga-tetangga kita juga gila gua pengen merinding gua gua gak mau aja sampe sekarang masih kayak gila gua bisa ngelain sama Dio ya gitu akhirnya kayak biasa ngeliat kayak biasanya gua ngeliat orang di podium kayak gua selalu mengandang-andang kayak gila kapannya gua bisa juara kapan gua bisa juara satu drifting gua bisa mengalahkan laki-laki dan gua buktikan kemarin gua juara nasional gila lu keren gila sumpah di luar negeri itu ya gak ada yang namanya memang di luar negeri ada kelas untuk wanita kayak ada khusus buat juaraan iya lu pernah cerita sama gue tapi gak pernah ada seorang wanita bisa juara satu di kelas pro jadi secara overall dan ini kejuaraan nasional di Indonesia pula gitu dan itu semua bukan karena gua doang karena emang kita punya tim ini solid banget dan semuanya saling supportnya bagus banget bahkan saking galaknya dia gua gak boleh turun dari mobil kenapa gitu? jadi kalo drifting kan kita pasti butuh performa yang maksimal kan ban mobil ini selalu kita ganti setelah 200 gua gak boleh turun dari mobil ha? si belt gua gak boleh buka udah lu dirimobil aja udah percayain sama anak-anak mekanik gua kayak oke gua percaya sama anak-anak ini untuk pertama kali lu gak turun dari mobil untuk pertama kali ini jadi bener nih ya yang namanya support team support itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan mindset oh gua bisa nih gua bisa nih gua bisa nih gitu itu bukti juga kalo misalnya kalian lihat orang-orang di podium itu sebenernya bukan dia doang yang menang cuma ada banyak orang di podium oh my god luar biasa ini tepuk tangan gak? tepuk tangan tepuk kaki nih aduh dan sebenernya bukan orang aja tapi pas dari mobilnya juga makanya waktu itu gua seneng banget walaupun bannya itu baru gua baru pake akselera cuma pertama kali ikut event dengan ban yang baru dan gua bisa membuktiin kalo ban ini tuh bisa mengalahkan ban-ban dan fairlucknya juga iya bener itu pertama kalinya banget loh oh my god mungkin kalo masih ada ownernya disini itu banyak yang ngeliat kita ini loh karena biasanya di drifting cuma ada dua brand tiba-tiba masuk ini brand dan PD nya gua dan akbar turun pake brand itu semua orang kayak lu yakin lu pake dua brand lu yakin lu yakin semuanya kayak gitu gua kayak ya gua udah pernah nyoba ban ini dan emang kualitasnya bagus gitu oke jadi disitu lu membuktikan semuanya ya makanya selama ini banyak orang yang jualan marketing kayak dengan kata-kata cuma kita gak usah banyak ngomong ya kita langsung ngeliat oke langsung 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 woi langsung dong gila nah that's why disini kalo misalnya temen-temen ngeliat temen-temen tim kita itu ada mekanik-mekanik kita juga ada manajer kita juga yang pake baju tim ini itu semua adalah part of our team jadi tanpa mereka semua juga mungkin kita gak bakal bisa kayak sekarang iya setuju banget setuju yang lu dong buat tuntut tim ASA dan AR team ya luar biasa tapi gua mau nanya nih kak selama lo hidup pasti lo punya satu quotes tentang oh iya kehidupan lo lah yang biasanya suka lo inget-inget lah do what you love love what you do selama ini gua selalu do what you love gua selalu kayak gua suka balap ya gua balap aja sampai akhirnya gua harus mutusin gua vakum tahun ini itu gua takut banget sebenernya kayak terus gua harus ngapain nih gua harus ngapain setelah gua gak balap lagi gak balap bukan setelah gak balap ya setelah gua coba dan sekarang gua sangat menikmati kehidupan gue karena ya itu gua harus tular dari zona nyaman tuh tular dari zona nyaman zona nyaman gue dan gua mencintai dan alhamdulillah ternyata gua mencintai apa yang gua kehidupan gua sekarang gitu karena dari dulu kehidupan gua banyaknya dari SD bokap gua kerja di sentuh pembalap juga kehidupan gua kalo gak denger suara orang ganti kan denger suara nopot ya nopot ya kan terus sekarang gua kerjanya di rumah kurus suami ya gua masih bisa denger lah suara mobil balap adek gue kalo gak main-main ke bengkel ke rumahnya dia denger lihat mobil balap tapi gua suka quotesnya dia gua suka juga deh love what you do do what you love enggak jadi ternyata perempuan-perempuan yang seperti ini ya seperti Atatira ya terus ya lu tau lah siapa lagi yang maksudnya yang cewek-cewek yang gak biasa melakukan hal laki-laki dan jago ternyata gitu yang bisa menyeimbangi lah paling tidak itu ternyata bisa menjadi istri yang baik udah enggak tau ya coba tanya oke tapi bener gak iya bener-bener enjoy dia dia mencoba dia menyayangi keluarganya enggak ada enggak ada yang bisa yo oke gue malah bingung waktu itu kalau pada saat ini Anika tuh bakal kawin sama siapa ya iya oh gue juga bener yang bisa menaklukkan gue dulu ya waktu sebelum dia kawin aja gue mikir kalau gue udah berfeeling nih yang bisa yang bisa nikahin Alin harus yang bisa ngalain-ngalain daripada apa iya untungnya laki-nya lebih kenceng daripada iya untungnya tuh walaupun yang lain ketinggalan gitu ya nah mungkin yang lain selama ini gak bisa diluin gue di garis lurus kan dia bisa ngelebihin gue di jumpingan iya jumping iya di jumping iya mas lurus-lurus di piring di jumping bener-bener setuju dan temen-temen selamat menarikas wow oke temen-temen yang di rumah juga terima kasih juga udah menonton will send it kali ini iya will send it kali ini memang berbeda kita live langsung ya kita live langsung juga banyak sama temen-temen juga ini ek säger lo iya iya temen-temen ini Terima kasih.